Kalau ada bank masih lama itu bank jadul Itu bukan masa kini ya Itu bukan bank masa kini Hai Sobat Roma 21 Welcome back di Youtube channel Roma 21 Di segmen glamour Gelar mortgage Ya tentunya kalau ngomongin properti Yang ditunggu adalah glamour ini ya Nah biasanya kita ngomongin properti Kali ini khusus sama aku nih Sama Nara Kita akan ngomongin soal KPR Apa aja KPR Gimana sekarang KPR Spesifik ada disini Dan tentunya kita akan ngobrol bareng Brodeye Brodeye apa kabar nih Sehat sehat Oke salam properti Nah Brodeye spesifik sama aku akan bahas KPR Kalau kemarin kan ngomongin properti Banyak kan ngomongin properti ya Apa yang isu KPR sekarang ini Nah mau beli propertinya pake apa ya kan Kalau gak punya modal ya pake KPR dong Tetep jadi pilihan utama lah ya saat ini Kalau KPR sekarang kalau ngobrol sama orang Sebenernya selama apa sih proses KPR itu Brodeye Jadi di masyarakat itu masih sering Masih sering dijumplai keluhan proses KPR itu lama Di samping lama juga persaratannya ribet Udah gitu ditolak lagi Ya udah berharap-harap Eh ternyata udah lama reject ya Reject Ditolak ya Oke itu kok bisa Nah kalau kita lihat di Indonesia Sebenernya KPRnya barang baru ya Barang bankan di Indonesia itu dulu corporate banking ya Nah 2003-2004 itu era corporate mengalami penurunan Sehingga banyak bank masuk ke retail banking Retail financing Nah disitulah mulai berbondong-bondong semua bank Untuk main di KPR Untuk kredit perumahan ini ya Kalau dulu kan cuma dikenal PTN Iya tentunya Bank-bank secatera Jadi after retail banking atau retail financing ini Sekarang ini hampir semua bank main KPR Dulu orang memproses KPR itu pake namanya account officer Oke Ya kan account officer ini lah yang Menerima aplikasi Terus melakukan kunjungan survei Ya kan mewawancara Jadi proses KPR itu tidak identiknya dengan kredit-kredit umum ya Kredit-kredit besar ya Masuk era yang namanya proses KPR itu harus cepat Oke karena talginya hampir kayak tailor made ya Tailor made Tergantung si account officer Siapa ya oke Account officer nya ini dinilai juga dari sisi kapasitas produksi dan quality nya Nah dengan mulai banyak pemain dan kebutuhan KPR itu besar itu gak bisa dipertangka Nah itulah dikenal namanya scoring model Scoring model Scoring model Jadi yang tadinya tailor made sekarang dengan scoring karena retail ya Retail Mass product Mass product Jadi kalau mass product itu butuh kecepatan proses Hmm Kecepatan proses identik dengan standartisasi Oke Semuanya by standart Nah tapi kan tadi banyak orang mengeluhkan udah susah dokumen dipenuhi Iya Ujung-ujungnya di reject Nah dengan scoring model ini Harusnya Aplikasi itu cukup formulir sama KTP dan NPWP Oke berarti simplifikasi dokumen juga Simplifikasi Jadi gak perlu ngelengkapin dokumen terlalu banyak dulu Iya Nah yang penting si calon konsumen tadi mengisi data aplikasi dengan benar ya Data, data pribadi, data income, penghasilan, data properti yang akan dibiayai Terus data-data itulah yang sama bank dimasukkan ke dalam scoring model Dan itu sebenarnya hitungan menit ya Hitungan menit bank bisa memberikan keputusan di approve atau tidak Nah Tapi itu namanya approval in principle Oh oke Sering dengar instant approval atau red carpetnya kayak pre-approved Tapi berarti sistem scoring model ini sudah benar adanya dong Sudah benar Ya hampir-hampir semua bank sekarang menerapkan scoring model Dan nanti setelah approval in principle baru si customer ini melengkapi dokumennya Jadi kalau ini kan profiling awal Oh oke Jadi kalau Nara misalnya apply di dalam scoring model atau di dalam profile resikonya bank itu tidak match Ya langsung ditolak Jadi tidak perlu membeli dokumen Tidak perlu melengkapi dokumennya Ya tapi kalau sudah di approve Approve in principle baru dokumen dipenuhi Oke Nah bank hanya akan mevalidasi apakah information yang dicantumkan di dalam aplikasi itu setelah divalidasi benar enggak Misalkan kerja di perusahaan ini kita cek benar enggak Income nya sekian benar enggak Selama klien ini mengisi aplikasinya itu dengan jujur dan apa adanya Harusnya pada saat di depan disetujui Approve in principle itu akan sama hasilnya dengan Ya jarak antara approval in principle dengan persetujuan final itu Ya ya 3 sampai 5 hari Oke jadi Sangat singkat sekali Sangat singkat ya Tapi idealnya sekarang sudah ada approval in principle atau mungkin verifikasi awal ya Jadi orang enggak harap-harap cemas udah lama nunggu reject pula Tapi sebenernya di awal orang udah tau ya bro Ya jadi harusnya sekarang proses KPR Bisa cepat Itu bisa cepat Baik Kalau misalkan dengan tadi pemain-pemain bank yang ada saat ini Semuanya kan sudah scoring model Semuanya udah cepat gitu ya Kalau bank-bank yang saat ini Mungkin bro lebih tau nih Yang bener-bener bisa dengan scoring model Yang paling canggih gitu ya Yes Nah mungkin kita boleh ya dapet contekan dari bro D.Y Nah siapa sih sebenernya pemain yang bener-bener mungkin Wah atau mungkin sekarang kita mau nge-refer juga Bank mana sih yang sebenernya memang sudah dengan scoring model yang sangat canggih itu Jadi enggak berlama-lama Tingkat approval-nya pun pasti Oke Prosesnya cepat Mungkin bisa dibahas itu juga Iya jadi dulu persaingannya kan bergeser tuh Dari account officer menjadi kanamai scoring model Dan semua orang membuat scoring model Apa bedanya kompetisinya kemudian dimana Iya Nah tentu kompetisinya adalah Bagaimana mereka bisa lebih cepat Bisa lebih cepat Bisa lebih cepat kan Nah bank-bank yang sudah duluan dan dia punya portfolio Dia bisa mengidentifikasi sebenarnya di segmen mana Di profile seperti apa yang bagus Kalau dia main primary market Pembeli di developer mana yang bagus Jadi bank sudah bisa mengidentifikasi By job tab By pembelian per pengembang gitu loh Sehingga persaingannya sekarang bukan masalah 5 hari 7 hari Tapi bisa langsung di approve tanpa melakukan validasi Karena sudah profiling list tadi Nah itulah yang disebut namanya Instant approval Oke Ya instant approval dan instant approval itu biasanya diberikan untuk Developer-developer yang memang sudah portfolio besar di bank tersebut Karena Jadi dia sebenarnya approvalnya bukan lagi memvalidasi daripada profile customer Tapi sudah profile dari portfolio si developer atau si kota atau satu area Porto sudah bagus Ya automatically kalau ada aplikasi dengan profile yang sama Ya bank langsung approve Itulah instant approval beberapa bank memberanikan diri untuk tidak perlu ada persyaratan dokumen Oke jadi memang real ya Memang real Instant approval ini Karena memang dari banknya melakukan profiling Ya Tidak ada dokumen yang ribet dan macam-macam Ya Karena dari sisi banknya secara risknya dia sudah besar ya Jadi kita lihat beberapa bank Nggak semua bank berani sih Tapi memang bank yang sudah lebih dulu dan dia punya capability Dia punya instant approval Nah nanti setelah instant approval ada lagi Apa tuh Wah ini kayaknya makin canggih ya Kalau instant approval kan apply Nggak perlu dokumen setuju Yes Nara nggak perlu ngasih kredit Nggak minta kredit langsung dikasih approve sama bank Jadi kayak udah dapet plafon Dapet plafon Padahal belum mikir Dikenal namanya pre-approved Oh pre-approved Padahal belum mikir mau beli properti yang nana Tapi udah dapet plafon kredit Ya jadi kalau kita lihat memang perbankan ini dari corporate Berkeser ke retail Dia makin pintar Makin pintar Ya sebenarnya itu simple aja kan Kalau saya jadi banker Saya punya database Kan saya bisa profiling database saya Oke Kalau tadi kita setelah scoring model Memprofiling by segmen By developer Dia bisa profiling by customer utamanya dia Kalau customer utamanya udah di dia Dan dia bisa identifikasi Dia bisa kasih limit Misalkan arah Karena nasabah saya yang bagus Langsung saya offer 3 miliar 3 miliar itu bisa digunakan untuk apa aja Jadi baru rumahnya dicari Bisa untuk beli rumah Bisa untuk beli mobil Bisa untuk apa Nah masyarakat dengan tingkat keyakinan Yang sudah punya plafon ini Tentunya pasti lebih pedih untuk beli properti dong ya bro Menarik banget nih bro ya Jadi kita udah tau banget Sebenarnya bahwa proses KPR itu udah gak ada lagi dong Yang namanya lama-lama Tadi kita udah denger yang Jadi kalau ada bank masih lama itu bank jadul Itu bukan masa kini ya Itu bukan bank masa kini ya Karena harusnya prosesnya udah scoring model Harus cepat Bahkan adanya Sori model Mulai udah instant Mulai pre-approved Instant Pre-approved Bahkan sudah diberikan plafon Belum tau properti mobil dimana Tanya Jadi Ini Kita akan tetap bahas lagi KPR Hal-hal yang lainnya Yang berhubungan sama KPR Yang tentunya lebih menarik lagi Jadi menarik banget ya bro Deye Udah banyak banget pengetahuan yang kita dapet Hari ini Dan tentunya nanti kita akan Bahas lagi spesifik tentang KPR yang lain-lain Ya bro Deye ya Di next action tentunya Thank you bro Deye Nah Sobat Roma21 Jangan lupa Untuk subscribe Youtube Roma21 Like dan juga comment Nyalakan notifikasinya Salam properti No 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 Ngalakan notifikasinya Semasa Pumul K Terima kasih telah menonton